Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semoga kita semua diberi kesehatan amin Oke HP di cas hidup tetapi ketika dicabut malah mati jadi jika kita cas HP enak dimainin normal semua tetapi ketika kita cabut HP itu mati ya penyebab utama adalah HP itu karena kekurangan daya atau kekurangan energi kekurangan listrik mengapa bisa seperti itu yaitu yang pertama sebab pertama adalah ya bisa jadi HP kekurangan daya karena baterainya longgar ya baterai longgar bisa menyebabkan HP mengalami hal seperti itu ya atau seperti ini ya ketika longgar baterai tidak sepenuhnya terhubung ke konektor ya tapi kenapa ketika di cache itu bisa karena sistem energi atau sistem distribusi listrik itu ketika di cache otomatis di alihkan ke charger ya jadi baterai tidak mensupport ya tidak mengalirkan energi ke handphone ketika charger dicabut HP itu mati karena baterai itu longgar ya jadi solusinya kita harus eh di apa ya di salad gitu kalau diganjel dengan apalah seperti ini kita ganjel gitu seperti itu baterai longgar yang kedua yaitu baterai konektor baterai yang longgar konektor baterai longgar coba kita lihat di sini ini adalah konektor baterai ketika konektor baterai ini yang lebih longgar atau tidak tersolder maksimal ini menyebabkan listrik atau daya atau energi itu tidak bisa full ke handphone ini ya ini adalah konektor baterai biasanya masalahnya pada konektor ini ya ini ini biasanya patah atau solderannya itu retak jadi solusinya jika ini konektor ya jika tidak bisa diperbaiki diganti tetapi kalau konektornya itu patah atau rusak kita solder ulang saja solder ulang saja seperti ini kedua yang ketiga yaitu baterainya memang rusak ya baterai rusak ini bermacam-macam tetapi yang paling tampak adalah hamil adalah hamil ya atau kembung seperti ini tetapi ada juga baterai ya yang tidak hamil tetapi rusak ya bukan rusak sih energinya ngedrop lah katakanlah ngedrop ya seperti ini ini baterai ini rusak walaupun tidak hamil penjala awalnya biasanya HP itu baterainya tidak awet tidak awet lama-lama ya mengalami masalah seperti ini ya di cas hidup ya dicabut mati seperti itu jadi baterai rusak ya Jadi solusinya kita harus diganti baterai ya seperti itu Yang keempat Baterai oke Tidak kembung Tidak rusak Tetapi mengalami masalah seperti ini Di cas hidup Dicabut mati Ini biasanya mengalami masalah pada kepala Kepala baterai Kepala baterai Kepala baterai ini seperti apa? Kepala baterai seperti ini Ini adalah baterai Disini ada Yang namanya komponen atau proteksi Sistem proteksi Pada baterai Seperti ini Ini baterai Dan ini adalah kepala baterai Sama saja Ini baterai dan ini adalah kepala baterai Kalau ini rusak Ini bisa menyebabkan masalah seperti ini Dan masalah ini Masalah kepala ini rusak Kepala baterai ini rusak Ini hampir 70% Kerusakan Di cas hidup Dicabut mati Hampir 70% disebabkan oleh kepala Baterainya yang rusak Jadi solusinya Kita harus ganti kepala baterainya Kita ganti Kita cari HP bekas Kita ganti kepalanya saja Atau modulnya saja Seperti ini Masalah yang keempat Masalah kelima Masalah kelima Masalah kelima itu biasanya masalah pada IC Entah itu IC power IC charge Atau kadang itu IC WTR Atau transsaver Itu mengalami masalah Sehingga menyebabkan masalah-masalah seperti itu Jadi untuk kerusakan IC Ini perlu dikaji lebih dalam Ya Oke Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton